Setelah melewati 14 jam flight yang panjang beserta layover, akhirnya aku ketemu pacarku dan juga temennya Malik, that's our homie, in the airport. Setelah melewati imigrasi di Philippine dan juga di Jepang, BTW aku tuh nunggu pacar aku sekitar 2 jam setengah di airport, lama banget. But hey, 16 bulan yang sangat worth it untuk menunggu dan bertemu lagi, dan kali ini kita bersama Malik dan juga akan ketemu kakak aku. BTW ini tuh kita OTW menuju Airbnb kita, dan ya nggak terlalu jauh dari Haneda Airport, cuma agak PR aja karena ini pertama kali kita semua ke Jepang, tidak ada yang bisa bahasnya Jepang, tapi seru. Dan ya setelah nyampe kita tuh langsung tepar aja sih, dan ini langsung keesokan harinya, kita tuh take it easy, kita makan dulu, sarapan lah ya, terus juga kita pengen jalan-jalan ke daerah Shibuya. Dalam satu landmark yang pasti kalian tau itu Shibuya Crossing, kita tuh langsung cus kesana, dan ternyata oh my god, ketika kakak aku bilang panas banget di Jepang sekarang, ini tuh beneran panas banget, dan banyak banget orang over turismnya sangat real. Jadi kita bertiga tuh nggak lama-lama sih, karena bener-bener panas, kakak aku bilang, udah deh, nggak usah aneh-aneh, bawa aja payung, sunscreen, semuanya, karena bro, it's really hot. It's even more harder than Texas, but hey, we are all survive and make it work. It's really good. Kalau yang kalian kira aku yang banyak belanja, oh tidak, yang paling banyak belanja itu pacar aku sama Mali. Kalian harus tau setiap kita melewati H&M, Jiu, atau Niklo, pasti kita berhenti. Ini aku lagi self-checkout buat ikat pinggang pacar aku, karena sisanya tuh free taxes, pake passport gitu, lumayan harganya jadi beda. Kau! Berhenti-boh, udah, jangan lasa tau. selain shopping yang paling berbahaya di Jepang itu adalah Gacha Gacha Addiction is real dan sekarang Sufi mau beli kartu Pokemon kalau gak salah I think it's this one I guess it's more it's more it's the same with this I think it's the same with this one no it's the same fun fact selain Gacha Addiction Pokemon Card Collecting Addiction is real too sekarang pacar aku jadi sering ngekoleksi kartu Pokemon bahkan sampe dia beli terus hampir tiap minggu beli selain there we got unknown unknown ooo ooo that's gotta be nice I don't know what it is like I don't even know what this is but that looks sick as well. I haven't kept it with Berkibon in years. You need to find the Yuzi. I think this one is rare. Yuzi? Yuzi. I think this one is rare too. I like Yuzi. It's cool. Oh yeah, Birdie? This is what it's all about. This is why I'm here. Lanjut, sekarang kita lagi ke Dangkiyote. Ini Dangkiyote yang di Hibuya. Dan banyak banget macem-macem makanan manis, ringan. Apalagi Kit Kat-nya. Dan ya, ini tuh holly place. Aku suka banget main ke Dangkiyote. Aku udah nggak bisa ngitung berapa kali selama aku di Jepang pergi ke Dangkiyote. And guess what? Aku ke kunci di kamar mandi Dangkiyote. Jadi, ini tuh ceritanya lucu. Aku nggak tau kalau misalnya ini tuh rusak toiletnya. Jadi begitu aku masuk, tiba-tiba ke kunci dari luar. Dan di kuncinya itu bukan di kunci. Di kunci gitu, tapi mereka tuh masang plaster dari atas sampai bawah sehingga aku tidak bisa buka. Kalian harus tau, sinyal di Dangkiyote itu jelek banget karena terlalu banyak orang. Jadi aku pun ngechat Sufi dan bingung karena cowok gimana caranya ngebuka pintu kamar mandi cewek. Tapi untungnya ada staffnya dan dia menggunakan Google Translate. Thank you, Sufi. Salah satu hal yang aku hunting selama di Jepang adalah Ghibli, terutama Totoro. Semuanya itu lucu-lucu, tapi harganya tidak karena saya cukup miskin untuk belanja. Di Jepang tuh berasa banget dimanjain buat hobi-hobi karena segala hal itu lucu dan seperti penting untuk dibeli. Lucu banget banyak barangnya, tapi kebanyakan mahal sih buat aku yang masih memiliki IDR. Dan ya sekarang kita lagi ngantri, mau bayar lagi nih di Free Taxis. Kita ngeluarin pasport. Setelah itu karena kita cukup elah, kita butuh makan dan kita tuh ke restoran Turki buat makan. Ini enak banget. Tapi enakan menu yang Sufi beli daripada yang aku beli. Tapi tetap enak kok, sangat worth it dan kenyang. Terus kembali lagi ke Gacha Addiction. Untuk yang satu ini kita harus nukerin ke tokonya. Tapi I'm not gonna talk about this. If you know, you know. Ini tuh hari kedua kita di Jepang. Tapi kita juga belum terlalu mau banyak aktivitas. Karena besok bakal banyak aktivitas. Kita besok bakal ketemu kakak aku. Kakak aku juga akan nginep di Airbnb. Dan ya, jadi kita langsung pulang aja. Karena capek banget, banyak jalan. Salah satu hal yang paling aku kangenin adalah store kayak 7-Eleven ataupun Family Mart. Karena mereka tuh banyak banget pilihan makanannya. Dan kebiasaan aku, Sufi dan Malik, begitu pulang udah males nyari restoran. Udah malem juga. Kebanyakan disini tuh pada tutup jam 9, jam 10. Jadi kita tuh mau makan yang ada aja. Dan kita beli mie ini. Ini tuh enak. Tapi sayangnya kita gak tau kalau ini tuh memiliki kandungan babi. Kita baru tau tuh besok pas kakak aku main dan bilang, Enggak ini tuh jangan dimakan. Tidak halal. But hey, kita sudah memakannya. Mohon maaf. Tapi yang gak apa-apa kita gak tau. Tapi jadi pembelajaran. Dan besok-besoknya kita gak beli lagi. Terima kasih telah menonton. selamat menikmati iya kita sedang memasak mie dengan cara memasak air but yes abis ini tuh akan ada banyak footage main sama kakak aku dan aku gak akan masukin di vlog part pertama ini karena akan terlalu panjang dan siapa yang memiliki focus span sampai 20 menit so i will cut it in here and we will eat so thanks for watching guys jangan lupa buat like comment subscribe karena hey when i made this vlog i already reach 500 subscriber and it means a lot to me so thank you dan ya gitu aja dulu vlognya sekarang see you on another vlog bye bye guys